Intro Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Ikhlas Alhamdulillah kembali kita Melanjutkan Kajian Buku Halal Haram Bisnis Online Dan kita masih berada di tahapan mukaddimah Membahas tentang bagaimana cara para ulama dalam memecahkan kasus kontemporer Sebelumnya telah kita bahas bahwa Para ulama ketika mendapatkan sebuah kasus kontemporer Maka tahapan pertama yang mereka lakukan adalah Melakukan tahapan tasawur Dalam rangka untuk memahami kasus sesuai dengan realita yang ada Dan tahapan ini sangat penting Karena keliru dalam tasawur Bisa menyebabkan terjadi perbedaan fatwa Dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam fatwa Dan dituntut bagi siapapun yang bertanya kepada para ulama Bertanya kepada para ustad Agar dia terus terang terhadap kasus yang dia sampaikan Jangan sampai ada yang ditutupi Jangan sampai ada yang disembunyikan Karena jika ada yang ditutupi Atau ada yang disembunyikan Bisa jadi fatwa yang disampaikan tidak sesuai dengan realita yang dia alami Kemudian setelah tahapan tasawur Setelah paham tentang kondisi real kejadian Maka berikutnya Ulama akan melakukan takyif fikih Yaitu pendekatan Secara fiqhiyah Dalam memahami kasus Dari situlah Ulama akan bisa menyimpulkan Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam Kasus A, kasus B, kasus C Karena seperti yang kemarin kita sampaikan ya Bahwa kasus selalu berkembang Tapi jenis kasus Jenis kasus itu tidak berkembang Sehingga dari sekian banyak kasus tadi Dilakukanlah takyif fikih Dari situ kita bisa melakukan Atau para ulama bisa melakukan pendekatan Apakah ini cocok untuk dimasukkan ke dalam Jenis kasus A Jenis kasus B Ataukah jenis kasus C Kemudian setelah ketemu jenis kasus Baru bisa dilakukan takrirul ahkam Baik Saya akan menggunakan alat bantu Kita gunakan opan tulis Untuk menjelaskan tentang bagaimana Proses takyif fikih seperti kemarin ya Jadi ada kumpulan kasus Yang ini selalu berkembang Tidak berhenti Karena manusia selalu berkreasi Dalam semua masalah Baik dalam masalah Ibadah Dalam masalah Apa lagi Misalnya dalam masalah muamalah Yang luar biasa Kemudian dilakukanlah Tahapan takyif fikih Dari kumpulan kasus Dilakukan tahapan takyif fikih Dari tahapan takyif fikih Nanti akan ditentukan Kasus-kasus yang masuk ini Lebih tepatnya digolongkan Dalam jenis kasus yang mana Ada jenis kasus satu Ada jenis kasus dua Ada jenis kasus tiga Dan begitu seterusnya Yang ini Ada telilnya Jenis-jenis kasus ini ada Telilnya Ada hukumnya Sehingga dari keberadaan kasus yang Sudah dilakukan takyif fikih Maka kita bisa ngeplot Ini berada di jenis kasus satu Oh jenis kasus satu itu Rincian hukumnya seperti ini Dari situlah para ulama bisa Menemukan Takrir hukum Kemudian dari Takyif fikih Setelah ketemu jenis kasus Ditemukanlah Takrir hukum Misalnya ya Ada orang yang bertanya tentang Apa sih hukum Emani Misalnya Ini satu kasus Maka Sang ulama akan melihat Dengan melakukan tasawur Emani seperti apa Bertanya kepada para ahlinya Mencari data di internet Dan aneka data yang dia butuhkan Setelah itu dilakukanlah Takyif Dari takyif Maka Beliau Bisa menentukan Menentukan Oh Emani itu Lebih dekat kepada Misalnya Akat korp Lebih dekat kepada akat korp Berarti jenis kasusnya adalah Jenis kasus akat korp Setelah dia pastikan Bahasanya itu adalah akat korp Maka baru dilakukan takrir hukum Takrir hukum Nah kalau sudah dilakukan takrir hukum Nanti ada rincian Emani Adalah akat utang pihutang Dan aturan yang berlaku dalam akat korp Satu Apa saja ya Misalnya terjadi perpindahan Hak milik Jika uang sudah diserahkan Karena utang Mengalami perpindahan hak milik Si A memberi utang kepada si B Senilai 1 juta Maka 1 juta itu menjadi hak milik si B Karena itu selanjutnya si B mau melakukan apapun terhadap uang itu Itu haknya B dan A Tidak berat untuk melarangnya Yang kedua Wajib dikembalikan Sesuai dengan Waktu yang ditetapkan Yang ketiga Sifatnya jais Yang keempat Ketika pengembalian tidak boleh ada Kelebihan Yang disepakati Yang kelima Misalnya Tidak boleh ada manfaat yang disebabkan Karena akat korp Dan beberapa aturan yang lainnya Dan itu masuk takrir hukum Itu masuk takrir hukum Yang jadi masalah adalah Jumlah ulama sangat banyak Sehingga takyafike mereka berbeda-beda Maka ada yang memahami Itu adalah akat korp Dan ada yang memahami Itu masuk jenis yang kedua Oh misalnya Ulama yang kedua Memahami itu adalah akat wadiah Sehingga dia bukan akat korp Tapi akat wadiah Dia memasukkannya ke jenis kasus yang kedua Bukan jenis kasus yang pertama Ulama yang ketiga Dia memasukkannya ke jenis kasus yang lain Oh itu bukan wadiah Itu adalah akat sorf Akat sorf Apa itu akat sorf Tukar menukar uang dengan uang Sehingga menurut ulama yang ketiga Yang memasukkan Emani ke dalam akat sorf Berarti yang terjadi adalah Ada uang kartal Uang kartal yang ditukar Dengan uang digital Berarti terjadilah jual beli uang dengan uang Yang satu kartal yang satu digital Sehingga ketika terjadi tukar menukar uang dengan uang Maka akatnya adalah akat sorf Dan kalau sudah terjadi akat sorf Nah selanjutnya Takrir hukumnya gimana Wadiah nanti punya takrir hukum yang berbeda Oh dalam wadiah Ada beberapa aturan Misalnya Aturan yang pertama Dia tidak pindah hak milik Aturan yang kedua Dia bisa diambil kapanpun Aturan yang ketiga Apa misalnya Kalaupun ada kelebihan Tidak jadi masalah Karena itu bukan akat utang Sehingga tidak termasuk dalam kategori riba Dan beberapa aturan yang lainnya Kalau sorf gimana Oh sorf ada aturannya sendiri Nah setelah masuk ke jenis kasus Maka orang bisa melakukan takrir hukum Nah kemudian Tugas ulama yang lain Sebagai Dia sebagai talibul ilmi Bukan ulama ya Dia sebagai talibul ilmi Tugas seorang talibul ilmi Para asatidah yang ada di Indonesia Yang mereka ingin belajar muamalah Dengan melihat bagaimana penjelasan para ulama Maka mereka memilih Dari sekian banyak pendekatan ini Mana yang paling sesuai dengan kebenaran Dilakukanlah uji teori Dilakukanlah uji teori Ini kan ibarat Menurut ulama 1 Kasus Emani itu Dimasukkan ke dalam teori korp Menurut ulama 2 Kasus Emani itu masuk dalam teori wadiah Menurut ulama 3 Kasus Emani masuk dalam teori Sarf Lalu kita mendapatkan 3 keterangan itu Dan kita membacanya Selanjutnya Apa tugas kita Saya akan menampung semua pendapat itu Bingung nanti Karena korp dengan wadiah Itu akad yang konsekuensinya beda Wadiah dengan sorf Juga konsekuensinya beda Maka tidak mungkin Seluruh teori ini Kita akumulasi Kemudian kita ambil semuanya Itu tidak mungkin Anda harus mengambil salah satu Dari sekian banyak teori Yang disampaikan oleh Para ulama Nah untuk mengambil salah satu itu Dilakukanlah uji teori Di buku Yang Kita sajikan Saya kasih istilah Uji teori ini Dengan Tahrid Fikeh Mohon diperhatikan Ini adalah istilah pribadi ya Tayyip Saya kasih istilah Tahrid Fikeh Dilakukanlah Tahrid Fikeh Untuk kemudian Mengeluarkan Tahrid Tahrid Artinya adalah mengeluarkan Untuk mengeluarkan Dari sekian banyak khilaf ulama Sekian banyak takif ini Mana yang paling mendekati Apakah korp, wadiah, atau kasaruf Dilakukanlah Tahrid Fikeh Caranya adalah Dengan melakukan uji teori Uji teori itu gimana Pak? Kalau dalam ilmu teknik sih Dia Dikasih impuls Misalnya salah satunya adalah Dikasih impuls Kalau dia bertahan Ketika banyak Dikasih impuls Dia bertahan Berarti insya Allah Ini yang paling kuat Misalnya Kita membuat misalnya Sebuah materi Keramik 1 Keramik 2 Keramik 3 Keramik 4 Dengan teori yang berbeda-beda Ini pakai teori A Pakai teori B Dan seterusnya Selanjutnya Dari sekian banyak teori ini Mana yang lebih sesuai? Baik Ini dikasih hantaman Satu Dem Rusak Sudah Berarti gak berlaku Ini dikasih hantaman Dem Bertahan Setelah bertahan Digeraji Rusak Gak berlaku Yang ketiga Hantaman Geraji tetap bertahan Dia berlaku Dipanaskan Leleh Gak berlaku Yang keempat ini Dihentam Tetap bertahan Digeraji bertahan Dipanasin bertahan Berarti ini yang paling Mendekati Nah kurang lebih Uji teori seperti itu Nah terus Kalau dalam muamalah Uji teorinya pakai apa Pak? Dalam masalah muamalah Uji teori Ketika disitu Ada banyak pendekatan Ada dua hal Yang bisa kita Jadikan sebagai acuan Pertama adalah Urf Pertama adalah Tradisi yang berlaku Di masyarakat Terkait muamalah itu Sehingga nanti Kita bisa cocokkan Emani itu Secara praktek Di masyarakat Kayak gimana? Oh mereka memahami Emani itu kayak gini Kayak gini Kalau mereka memahami Seperti itu Berarti mana yang Lebih sesuai Dari sekian ini Satu urf Yang kedua adalah Regulasi pemerintah Yang kedua Regulasi Dengan menggunakan Regulasi pemerintah Maka kita bisa Mengetahui Kira-kira Akat ini Yang lebih sesuai Yang mana Misalnya Ada regulasi Yang ditetapkan oleh OJK Bahwa Dana yang dimasukkan Oleh para pengguna Emani Akan Menjadi Properti Yang dimiliki oleh Provider Emani Emani ini kan Banyak sekali ya Ada yang punya Bank Contohnya Link Aja Link Aja kan punya Bank Ada yang Punya Bank tertentu Link Aja itu Kumpulan banknya Ini kumpulan bank Ada yang punya Bank tertentu Ada Apa misalnya Saya nyebut merek ya Misalnya Breezy Atau BCA Flash Atau Kalau mandiri Punya Emani saja Kemudian Ada yang punya Perusahaan Non sekuritas Misalnya Ada GoPay OVO Dan seterusnya Dari situ kita Mau melihat Aturan yang berlaku Di sini Seperti apa Ada GoPay Ada OVO Ada Kalau T-Cell Ada apa T-Cash Ada T-Cash Ada XL Tunai Dan Aneka Emani Coba kita lihat Regulasinya Oh Dalam regulasi itu Ada beberapa Aturan Satu Misalnya Penyelenggara Emani Tidak diperkenankan Memanfaatkan Dana tersebut Baik Anda catat ini Tidak dimanfaatkan Menggunakan Dana tersebut Berarti dia Tidak pindah Milik Apalagi Misalnya Penyelenggara Emani Apa misalnya Atau Pemilik Emani Berhak Untuk Mengambil Dana Yang dia Top up Sewaktu-waktu Catat lagi Dan Aneka Regulasi Yang lainnya Yang nanti Bisa kita gunakan Untuk menentukan Apakah itu Yang lebih tepat Akat Kort Wadiah Atau Kasaf Misalnya Pak Saya mau milih Akat Wadiah Pak Biar nanti Diskonnya Boleh kita pakai Biar tidak Disebut Riba Baik Sekarang Anda pilih Akat Wadiah Kalau Anda Pilih Akat Wadiah Disini ada Pernyataan Bahwa Dana Emani Menjadi Properti Yang dimiliki Oleh Penyelenggara Artinya Pindah hak Milik Oh itu Tidak cocok Untuk Wadiah Pak Karena Pindah hak Milik Itu Tidak Bisa Wadiah Pindah hak Milik Wadiah Itu Tidak Pindah hak Milik Contoh Yang Pindah hak Milik Dalam Konteks Penyerahan Uang Menabung Di bank Anda punya Rekening Kemudian Anda Nabung Di bank Misalnya Anda Buka Rekening Dan Anda Masukkan Uang 10 juta Atau Kurang 100 juta Anda Begitu Buka Rekening Langsung Masukkan Uang 100 juta Diterima Oleh Bank Lalu Anda Mendapatkan Buku Tabungan Di bawah pulang Pertanyaannya Bank Kalau mau Pakai Uang Ini Izin Nasabah Tidak Tidak Pernah Izin Nasabah Baik Dipakai Untuk Kepentingan Pribadi Bank Maupun Dipakai Untuk Unit Usahanya Bank Yaitu Pembiayaan Bank Tidak Pernah Tanya Kepada Nasabah Sehingga Misalnya Anda Store Pagi Jam 9 Sore Bank Butuh Untuk Beli Mobil Maka Uang Anda 100 juta Bisa dipakai Oleh bank Untuk Beli Mobil Untuk Rasional Tanpa Minta Izin Ke Nasabah Dan Itu Dibenarkan Di Negara Kita Kenapa Karena Tabungan Setiap Uang Yang Masuk Di Bank Itu Menjadi Property Bank Karena Dia Jadi Property Bank Maka Pindah Ini Bank Berhak Untuk Memanfaatkan Uang Itu Sesuai Yang Dia Inginkan Meskipun Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Apa Kegiatan Bisnisnya Bank Misalnya Dipakai Untuk Renovasi Kantor Bank Yang Mau Pindahan Kemudian Biaya Pindahan Memakai Uang Anda Itu Haknya Bank Dan Kita Nggak Pernah Ditelepon Pak Duit Bapak Nggak Kami Investasikan Pak Ya Tapi Kami Duit Bapak Ini Kami Gunakan Untuk Biaya Renovasi Kantor Pernah Anda Dapat Kayak Gitu Nggak Pernah Padahal Kita Tahu Bahasanya Bank Kebutuhan Renovasi Kebutuhan Misalnya Operasional Dan Seterusnya Dia Butuh Banyak Dan Tentu Saja Itu Menggunakan Dan Memanfaatkan Dana Yang Dimiliki Oleh Nasabah Baik Nah Itulah Contoh Regulasi Ketika Dana Yang Dimiliki Oleh Nasabah Atau Dimiliki Oleh Apa Oleh Orang Lain Dia Pindah Milik Kepada Menjadi Miliknya Bank Atau Menjadi Miliknya Lembaga Sekuritas Nah Dengan Melihat Dua Hal Ini Nanti Kita Bisa Melakukan Uji Teori Mana Yang Lebih Cocok Korp Wadiah Atau Kasar Nah Uji Teori Itu Tadi Kita Sebut Sebagai Tahrij Fikih Untuk Mengeluarkan Mana Di Antara Pendapat Ini Yang Lebih Mendekati Nah Setelah Dilakukan Uji Teori Ini Dibenturkan Dengan Regulasi Dibenturkan Dengan Berbagai Regulasi Bertahan Dia Maka Ini Yang Diambil Sementara Yang Lain Kita Tinggalkan Kalau Tidak Bisa Gimana Saya Tidak Ngerti Uji Teori Ini Gimana Caranya Makanya Tadi Di Depan Kami Sampaikan Ini Adalah Cara Ulama Dalam Memecahkan Kasus Sementara Orang Masyarakat Umum Yang Dia Tidak Bisa Melakukan Uji Teori Seperti Ini Karena Tidak Paham Tentang Konsekuensi Akat Masing-masing Akat Punya Konsekuensi Kod Punya Konsekuensi Wadiah Punya Konsekuensi Sorf Punya Konsekuensi Nah Ketika Kita Tidak Bisa Untuk Melakukan Uji Teori Berdasarkan Konsekuensinya Yang Bisa Kita Lakukan Selanjutnya Adalah Ikuti Yang Paham Sehingga Kita Minta Fatwa Ke Dewan Fatwa Al-Irshad Kita Minta Fatwa Ke Al-Ustaz Dr. Arifin Badri Atau Al-Ustaz Dr. Erwandi Atau Ke Ustaz-Ustaz Yang Lainnya Tujuannya Dalam Rangka Untuk Meminta Kepada Mereka Kira-kira Menurut Ustaz Ini Mana Yang Paling Mendekati Dibenturkan Dengan Cara Ini Baik Setelah Ketemu Dilakukanlah Takrir Fike Ini Tahapan Yang Keempat Takrir Fike Setelah Ketemu Dilakukan Takrir Fike Takrir Fike Atau Takrir Al-Ahkam Takrir Hukum Fike Berarti Setelah Ketemu Lalu Menyampaikan Kesimpulan Fike Kesimpulan Fike Fike Adalah Satu Akat Ini Hukum Diperbolehkan Misalnya Dengan Ketentuan Misalnya A Wajib Seperti Ini B Wajib Seperti Ini C Wajib Seperti Ini Dan seterusnya Nah Dengan Adanya Takrir Fike Nanti Kita Bisa Menimbang Berarti Praktek Emani Selama Ini Boleh Atau Tidak Itu Berdasarkan Ketentuan Hukum Dalam Takrir Dalam Kesimpulan Yang Kita Berikan Gambar Tidak Ilang Tidak Apa Kesimpulan Hukum Kesimpulan Hukum Terhadap Fikih Yang Tadi Sudah kita bahas Kalau boleh Syaratnya Gimana Kalau boleh Kenapa Dia Tidak Boleh Dengan Syarat Nah Syaratnya Apa Saja Tidak Boleh Maka Dijelaskan Apa Sebabnya Karena Disini Menjelaskan Sebab Sehingga Dikasih Solusi Solusinya Gimana Biar Jadi Boleh Kemudian Dikasih Penjelasan Misalnya Sebab Yang Membuat Dia Terlarang Apa Saja Kalau Ini Dihilangin Maka Jadi Boleh Seperti Fatwanya Alustad Erwandi Tentang BPJS Yang Disitu Ada Denda Keterlambatan Bayar Premi Beliau Mengizinkan BPJS Membolehkan Setelah Beliau Melakukan Beberapa Takyif Kemudian Beliau Kasih Hukum Takrir Hukum Selanjutnya Beliau Simpulkan BPJS Hukumnya Boleh Tapi Dengan Syarat Dendanya Dihilangkan Boleh Dengan Syarat Dendanya Dihilangkan Tidak Boleh Karena Ada Denda Berarti Solusinya Kalau Dendanya Dihilangin Boleh Nah itu Contoh Takrir VK Atau Takrir Akam Yaitu Kesimpulan Hukum VK Terhadap Kasus Yang Sudah Dibahas Baik Ini Empat Tahapan Tadi Ada Saya ulang Saya ulang Lagi Tesowur Kemudian Apa Takir VK Selanjutnya Takrij Uji Teori Berikutnya Adalah Takrir Jadi Kalau Seperti Ini Butuh Waktu Cepat Kayaknya Tidak Mungkin Maka Berikan Kesempatan Bagi Ustadz Untuk Belajar Dan Belajar Dalam Rangka Bisa Memberikan Jawapan Yang Lebih Tepat Nah Kadang Kita Kurang Apa Ya Kurang Merespon Ketika Ada Jamaah Atau Kau Muslim Ini Yang Tanya Ustadz Cepetan Ini Mendesak WA Masya Allah Sampai Puluhan Bahkan Belasan Cepetan Ustadz Ini Urjen Apalagi Dia Ketika Tanya Cuma Ngasih Apa Misalnya Video Ustadz Hukum Transaksi Yang Ada Di Video Ini Gimana Padahal Tadi Tahapannya Banyak Mulai Dari Tasawur Mulai Dari Apa Tadi Takyif Takrir Takhrid Kemudian Baru Takrir Tapi Anda Ngasih Video Berarti Ada Satu Tahapan Di Depannya Lagi Sebelum Melakukan Tasawur Yaitu Tahapan Download Download Dulu Belum Tentu Punya Pulsa Cuma Kadang Penanya Tidak Sabar Mintanya Segera Mohon Maaf Akhirnya Tidak Bisa Kita Kasih Jawaban Tidak Terkait Mukad Dimah Yang Perlu Kita Pahami Ketika Para Asatidah Atau Para Ulama Membahas Kasus Yang Sifatnya Kontemporer Baik Berikutnya Saya Ingin Membahas Sedikit Mengenai Masalah Transaksi Emas Secara Tidak Tunai Kita Kita Akan Membahas Tentang Transaksi Emas Secara Tidak Tunai Melanjutkan Pembicaraan Kita Yang Dulu Yang Sudah Pernah Kita Bahas Terkait Masalah Ini Jadi Di Hadapan Saya Ada Fatwa DSN Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Fatwa Nomor 77 DSN MUI Garis Miring 5 2010 Dan Saya Mempelajari Isi Dari Fatwa Ini Pertimbangan DSN Yang Membolehkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Bagian Mempertimbangkan DSN Menyebutkan Beberapa Qawul Para Ulama Di Antaranya Adalah Pendapat Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayyim Di Antaranya Pendapat Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayyim Kenapa Ini Perlu Saya Bahas Karena Ada Salah Satu Media Yang Merilai ANB Official Salah Dalam Membuat Kesimpulan Dan Itu Tertulis Ditulis Boleh saya Sebutkan Gak Usah Ada Salah Satu Media Yang Meliput ANB Official Membuat Kesimpulan Tertulis Ternyata Keliru Keliru Dalam Membuat Kesimpulan Terus Tersebar Di Mana Mana Baik Karena Itu Kami Mohon Kepada Media Media Yang Meliput Untuk Tidak Membuat Kesimpulan Yang Seperti Ini Apalagi Kemudian Dengan Disebarkan Ke Mana Mana Karena Ya Kita Tau Sendiri Pengaruhnya Taib Kemarin Ada Salah Satu Jamaah Yang Sudah Mengirim WA Boleh Enggak Buku Halal Haram Bisnis Online Saya Ringkas Nah Saya Cuman Khawatir Nanti Kalau Ringkasnya Misalnya Kurang Maksimal Akhirnya Ada Bagian Yang Keliru Jadinya Salah Paham Bagi Orang Yang Membaca Ringkasannya Karena Itu Kami Minta Tolong Tahan Dulu Kita Bahas Dulu Secara Live Nanti Barangkali Ada Beberapa Kesimpulan Yang Bisa Anda Buat Silahkan Dijadikan Sebagai Catatan Namun Jangan Sampai Ada Yang Keliru Dalam Masalah Ini Jadi Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit Yang Dimaksud Emas Disini Adalah Emas Secara Mutlak Yang Dimaksud Emas Menurut DSN Adalah Emas Secara Mutlak Emas Semua Emas Semua Jenis Itu Maksud Saya Baik Yang Semua Jenis Emas Kan Banyak Ada Yang Emas Perhiasan Ada Yang Batangan Dan Ada Jenis Jenis Yang Lainnya Sehingga Menurut DSN Semua Bentuk Emas Dia Bisa Ditransaksikan Secara Kredit Baik Baik Dia Perhiasan Batangan Maupun Yang Lainnya Sementara Menurut Jumhur Ulama Bahwa Jual Beli Emas Tidak Boleh Dilakukan Secara Kredit Untuk Semua Jenisnya Berarti Disitu Ada Khilaf Mengenai Jual Beli Emas Secara Kredit Yang Pertama Hukumnya Boleh Dan Salah Satunya Ini Adalah Pendapat DSN Kemudian Yang Kedua Hukumnya Dilarang Dan Ini Pendapat Jumhur Baik Yang Jadi Pertanyaan Apa Pertimbangan DSN Sehingga Emas Boleh Diperjual Belikan Secara Kredit Kemarin Sudah Kita Sampaikan Pertimbangannya Adalah Karena Emas Ini Bukan Bukan Alat Tukar Karena Emas Itu Bukan Alat Tukar Mengingat Dia Bukan Alat Tukar Berarti Emas Itu Sudah Berubah Menjadi Komoditas Dia Sudah Menjadi Komoditas Karena Dia Sudah Jadi Komoditas Maka Tidak Lagi Berlaku Sebagai Benda Ribawi Paham Disini Karena Dia Sudah Jadi Komoditas Maka Tidak Lagi Berlaku Sebagai Benda Ribawi Ini Menurut Pertimbangan DSN Nah Kemudian Mereka Mendasari Pendapat Ini Mendasari Pendapat Ini Dasarnya Dasarnya Adalah Keterangan Ibn Ibn Taimiyah Salah Satunya Keterangan Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayyim Baik Mereka Mendasari Bahwasannya Emas ketika Bukan lagi Alat Tukar Muka Dia Menjadi Komoditas Dasarnya Adalah Keterangan Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayyim Sudah Yang saya Nyatakan Seperti ini Bukan Pendapat Ibn Taimiyah Membolehkan Jual beli Emas Secara Kredit Bukan Pendapat Ibn Qayyim Membolehkan Jual beli Emas Secara Kredit Tapi Pendapat DSN Boleh Jual beli Emas Secara Kredit Karena Emas Sudah Jadi Komoditas Bukan Alat Tukar Dasarnya Adalah Keterangan Ibn Taimiyah Dan Ibn Bukan Jangan Dipahami Berarti Ibn Taimiyah Punya Pemahaman Jual beli Emas Secara Kredit Hukumnya Boleh Ibn Qayyim Punya Pemahaman Jual beli Emas Secara Kredit Hukumnya Boleh Bukan Demikian Kesimpulan Itu Keliru Keterangan Keterangan Ibn Taimiyah Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Membuat Pernyataan Ini Nah Sekarang Kita Akan Menimbang Betul Nggak Ibn Taimiyah Punya Keterangan Seperti Itu Di Fatwa DSN Keterangan Itu Disebutkan Untuk Keterangan Ibn Taimiyah Disebutkan Dari Kitab Al-Ihtiarat Ibn Taimiyah Yang Disitu Beliau Mengatakan Diperbolehkan Menjual Emas Berbentuk Emas Berbentuk Itu Kalung Gelang Apa lagi Dan Aneka Perhiasan Cincin Anting Diperbolehkan Menjual Emas Atau Perak Berbentuk Emas Perhiasan Atau Perak Perhiasan Bijin Sihi Dengan Emas Yang Semisal Dalam Bentuk Misalnya Kalung Ditukar Dengan Dengan Dinar Atau Dirham Tanpa Ada Syarat Harus Sama Dan Nilai Tambahannya Itu Sebagai Ganti Dari Biaya Produksi Nilai Tambahannya Sebagai Ganti Dari Biaya Produksi Saya Tarik Dulu Keterangan Syekhul Islam Untemnya Di Kitab Alikhtiarot Boleh Menyampaikan Boleh Menjual Emas Perhiasan Dengan Emas Dengan Emas Dinar Emas Dinar Itu Berarti Apa Yang Bentuknya Koin Tanpa Harus Disyaratkan Sama Sehingga Misalnya Yang Satu Nilainya Yang Satu Beratnya Sepuluh Gram Ini Sepuluh Gram Yang Ini Dua Belas Gram Berarti Ada Tambahan Berapa Dua Ada Tambahan Dua Nah Tambahan Dua Itu Kata Beliau Sebagai Ganti Dari Biaya Produksi Nanti Ini Sepuluh Plus Dua Gram Ini Sebagai Ganti Upah Produksi Sudah Nah Kalau Kasusnya Kayak Gini Boleh Sehingga Emas Perhiasan Ini Dia Dihukumi Sebagai Silah Sebagai Komoditas Karena Itu Tidak Diwajibkan Harus Ada Kesamaan Nilai Maka Boleh Ada Selisih Baik Kemudian Pernyataan Yang Kedua Pernyataan Ibnul Qayyim Kata Beliau Annal Hilyat Al Mubahah Sarat Bison Atil Mubahati Min Jins Sitya Bi Wasila Perhiasan Yang Boleh Dipakai Oleh Manusia Emas Boleh Dipakai Untuk Wanita Perak Boleh Dipakai Untuk Laki Laki Status nya Ketika Dia Sudah Diproduksi Maka Dia Statusnya Sebagaimana Layaknya Pakaian Atau Barang Barang Yang Lain La Min Jinsil Athman Dan Bukan Laki Alat Tukar Walihada Lam Tajib Fihaz Zakah Perhatikan Disini Karena Itu Benda Seperti Ini Tidak Wajib Dizakati Falaya Jirir Riba Bain Hawa Bain Al Athman Dan Sudah Tidak Berlaku Laki Status Riba Ketika Dipertukarkan Dengan Uang Atau Dengan Ginar Atau Dirham Sehingga Keterangan Limul Kayim Perhiasan Baik Emas Maupun Perak Perhiasan Baik Emas Maupun Perak Dia Berstatus Sebagai Barang Dagangan Sebagai Barang Barang Biasa Karena Itu Konsekuensinya Tidak Wajib Dizakati Tidak Wajib Dizakati Yang Kedua Bukan Benda Ribawi Konsekuensinya Dia tidak Wajib Dizakati Dan Dia bukan Benda Ribawi Karena Itu Ketika Diperjual Belikan Secara Kredit Diperjual Belikan Dengan Ada Selisih Timbangan Dengan Dinar Maupun Dirham Hukumnya Boleh Dipahami Insyaallah Disini Baik Artinya Keterangan Dua ulama Yang Disebutkan DSN Sebagai Salah satu Landasan Fatwanya Yaitu Keterangan Ibn Taymiyah Dan Ibn Qayyim Itu berbicara Untuk Emas dan Perak Perhiasan Dan Bukan Emas dan Perak Semua Jenis Bukan Emas Dan Berak Semua Jenis Nah Lalu Ladi DSN Itu Dipakai Untuk Menyatakan Bahwa Ini Salah Satu Di antara Dasar Kami Boleh Melakukan Jual Beli Emas Untuk Semua Jenis Secara Kredit Tayyip Tapi Menurut Kami Wallahu Ta'ala Alam Dan Ini Juga Pernah Disampaikan Beberapa Satidah Yang Lainnya Bahwa Kesimpulan Dengan Menggunakan Keterangan Ibn Qayyim Dan Ibn Taymiyah Dalam Masalah Ini Kesimpulan Yang Kurang Tepat Kenapa Anda Bisa Lihat Ibn Qayyim Mengatakan Tidak Wajib Dizakati Karena Ulama khilaf Tentang Perhiasan Kalung Gelang Cincin Itu Wajib Dizakati Atau Tidak Sebagian Berpendapat Tidak Wajib Dizakati Sebagian Berpendapat Wajib Dizakati Dan Menurut Ibn Qayyim Tidak Wajib Dizakati Berarti Kalau Koul Beliau Pendapat Beliau Dibawa Untuk Semua Jenis Emas Anda Bisa Bayangkan Emas Batangan Tidak Wajib Dizakati Gimana Itu Kira-kira Ya Ini Kurang Tepat Berarti Investasi Emas Sama Sekali Tidak Ada Zakat Padahal Emas Jelas Wajib Dizakati Karena Dia Menjadi Standar Orang Mengeluarkan Zakat Standar Zakat Itu Kan Emas Standar Zakat Itu Emas Nah Kalau Standarnya Saja Sudah Tidak Wajib Dizakati Emas Jadi Tidak Wajib Dizakati Karena Semua Emas Boleh Diperjual Belikan Secara Kredit Menurut Pendapat Ibn Qayyim Katanya Demikian Yang Kata Ibn Qayyim Juga Tidak Wajib Dizakati Berarti Semua Emas Nanti Tidak Wajib Dizakati Nah Standar Sudah Tidak Wajib Dizakati Gimana Nasib Uang Yang Itu Turunan Padahal Standar Zakat Itu Emas Atau Perak Emas Atau Perak Karena Itu Dari Sini Kita Bisa Membuat Kesimpulan Bahwa Apa Pernyataan Yang Disampaikan Oleh DSN Dengan Mengutip Keterangan Ibn Taimiyyim Dan Ibn Qayyim Ini Kurang Tepat Untuk Dijadikan Sebagai Alasan Bahwa Emas Dengan Semua Jenisnya Boleh Diperjual Belikan Secara Kredit Wallah Baik Sekarang Kita Punya Kasus Yang Kedua Yang Kemarin Ditanyakan Dan Saya Minta Untuk Di Skip Dulu Ya Yaitu Kasus COD COD Emas Apa Cash On Delivery Dibayar Tunai Ketika Barang Sudah Sampai Dikirim Baik COD itu Kan Ada Dua Tahapan Pertama Tahapan Online Yang Kedua Tahapan Tahapan Apa Yang Kedua Tahapan COD Ini Dilakukan Ketika Kapan Ketika Penjual Dan Pembeli Tidak Saling Ketemu Bisa Melalui Marketplace Bisa Melalui Apa Lagi Bisa Melalui WA Atau Komunikasi Yang Lain Sudah Setelah Itu Mereka Ketemuan Dengan COD Nah Kadang COD Bisa Ketemuan Langsung Dengan Pemiliknya Kadang Ketemuan Dengan Kurir Nah Di posisi COD Kalau disini Kan Penjual Dengan Customer Dengan Customer Kalau disini Ada dua Kemungkinan Bisa Kurir Dengan Customer Bisa Juga Penjual Dengan Customer Ada dua Kemungkinan Bisa Kurir Dengan Customer Bisa Penjual Dengan Customer Baik Kemungkinan Satu Maupun Kemungkinan Dua Sebenarnya Tidak Terlalu Mempengaruhi Hukum Karena Kurir Ini Ini adalah Wakil Bagi Penjual Dan Status Wakil Yang dulu Sudah Beberapa Kali Kita Sampaikan Status Wakil Itu Apa Sama Sebagaimana Yang Yang Mewakilkan Si A Menyuruh Si B Maka Selanjutnya Posisi Si B Menggantikan Si A Sehingga Baik Yang Ngantar Itu Kurir Maupun Penjual Sebenarnya Ini Tidak Terlalu Mempengaruhi Hukum Karena Kita Paham Posisi Kurir Adalah Orang Suruan Orang Diminta Penjual Untuk Ngantar Barang Berarti Dia Wakilnya Penjual Baik Kalau COD Untuk Barang Barang Biasa HP Sepeda Apa Lagi Komoditas Yang Lain Pakaian Dan Seterusnya Kita Tidak Bahas Karena Baik Dia Dilakukan COD Maupun Online Tidak Ada Masalah Bagaimana Kalau COD Untuk Emas Dan Perak Yang Tadi Kita Sepakat Sepakat Atau Belum Ini Yang Tadi Kita Sudah Sampaikan Bahwa Pendapat Yang Mengatakan Emas Dan Perak Boleh Dilakukan Secara Tidak Tunai Adalah Pendapat Yang Lemah Adalah Pendapat Yang Lemah Boleh Enggak Pakai COD Anda Tentu Masih Ingat Dulu Sudah Kita Sampaikan Ada Dua Hal Yang Perlu Dibedakan Antara Akat Dengan Serah Terima Takobut Ada Akat Ada Takobut Ini Beda ya Akat Itu Apa Kesepakatan Kedua Belah Pihak Untuk Melakukan Transaksi Tertentu Dan Menjalankan Konsekuensinya Itu Akat Takobut Serah Terima Serah Terima Bisa Enggak Akat Dan Takobut Itu Dipisahkan Bisa Enggak Dipisahkan Sangat Bisa Apa Dalilnya Hadis Nabi Sallallahu Sallam Melakukan Jual Beli Dengan Jabir Jual Beli Ontah Jabir Menjual Ontah Nabi Sallallahu Sallam Akatnya Di jalan Di perjalanan Pulang Menuju Matina Serah Terimanya Di mana Di Matina Sehingga Terpisah Dalam Waktu Yang Cukup Lama Antara Akat Dengan Takobut Antara Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dengan Jabir Radhi Allah'an Maka Akat Dengan Takobut Boleh Untuk Dipisahkan Nah Pertanyaannya Untuk Sekian Kasus COD COD Yang ada Di Dunia Kita Itu Akatnya Di mana Akatnya Di mana Akatnya Apakah Di proses Online Ataukah Akatnya Di COD Gini Yang lebih Paham Siapa Ini Praktisi Yang lebih Paham Menurut Anda Wahai Para Praktisi COD Menurut Anda Wahai Para Praktisi COD Akat Yang Menggunakan COD Itu Dilakukan Di mana Saat Proses Online Ataukah Saat Proses COD Wah Kami Tidak Ngerti Pak Kita Meskipun Praktisi Tapi Tidak Ngeh Yang Kayak Gitu Ya Tayyip Alhamdulillah Masih Mau Belajar Ya Cara Untuk Mengetahuinya Gimana Cara Untuk Mengetahuinya Adalah Ciri Khasakat Lazim Dia Mengikat Kedua Belah Pihak Mengikat Baik Bagi Pihak Penjual Maupun Pembeli Nah Pertanyaannya Apakah Sudah Mengikat Ketika Anda Melakukan Akat Apakah Sudah Mengikat Di Proses Online Sudah Mengikat Atau Belum Kalau Sudah Berarti Ini Akatnya Misalnya Tawar-menawar Melalui WA Atau Melalui Telepon Dil-dilan Deal Ya Dikunci Baik Saya Kunci Sudah Harga Sekian Spek Seperti Ini Dikunci Kita Ketemu Disini Kalau Sudah Dikunci Seperti Itu Berarti COD Sifatnya Hanya Serah Terima Disini Hanya Taco Boot Tapi Kalau Belum Lazim Belum Kunci Berarti Akatnya Di COD Ini Deal Ya Yang Tidak Tau Saya Belum Lihat Barangnya Nanti Dulu Berarti Belum Ngunci Lihat Terus Gimana Nanti Dulu Saya Lihat Barangnya Dulu Kita Ketemuan Dulu Kamu Bawa Barang Saya Bawa Duit Berarti Proses Online Itu Sifatnya Hanyalah Rencana Akat Belum Akat Berarti Ada Satu Istilah Lagi Rencana Akat Kalau Rencana Akat Ini Cirinya Tidak Lazim Tidak Mengikat Bisa Jadi Sudah Deal Harganya Berapa Harganya Kalau Satu Juta Gimana Tawar Deal Akhirnya 800 Sudah Kunci Di Harga 800 Cuman Nanti Saya Harus Lihat Barangnya Dulu Kalau Oke Saya Lanjut Kalau Enggak Oke Saya Enggak Jadi Nanti Saya Bawa Istri Biar Kita Bisa Pertimbangan Oke Atau Tidak Nah Selama Masih Ada Seperti Ini Belum Oke Belum Mengikat Dan Seterusnya Berarti Dia Sifatnya Rencana Akat Nah Karena Itu Praktisi Lebih Paham Kira-kira Di proses Online Sudah Akat Atau Belum Sudah Mengikat Atau Belum Kalau Sudah Mengikat Berarti Dia Sudah Akat Kalau Belum Mengikat Dia Belum Akat Dalam Satu Forum Pengacian Yang Jumlah Pesertanya Cukup Banyak Kasus Seperti Ini Pernah Kita Tanyakan Tapi Bukan COD Atau Kasus Yang Lain Kami Tanyakan Anda Sebagai Praktisi Menurut Anda Gimana Teng Celepung Ini Pendapat Ini Pendapat Ini Masya Allah Masyarakatnya Jahilah Gimana Ustadznya Baik Baik Selesai Untuk bagian Mukaddimah Dan Selanjutnya Nanti kita akan Bahas Di bagian Isi Buku Anda Bisa Baca Bagian Daftar Isi Biar Anda Tau Peta Dari Buku Ini Karena Kalau Tau Petanya Insya Allah Lebih Mudah Bagi Kita Untuk Mempelajarinya Lebih Lanjut Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Bapak Ibu Yang Ingin Menyampaikan Sesuatu Bisa Melalui Lain Telepon Di 0812 2444 3344 Kita Buka Pertanyaan Melalui Atau Lebih Dahulu Silahkan Dari Jokong Groho Mau Nanya Ustaz Kalau Secara Peraturan Tiga Pilihan Jenis Akat Itu Tidak Cocok Semua Gimana Kalau Secara Aturan Tiga Pilihan Tadi Kita Sebutkan Itu Hanya Contoh Itu Hanya Contoh Jika Secara Regulasi Dari Tiga Contoh Tadi Misalnya Dengan Pendekatan Kort Tidak Cocok Dengan Pendekatan Wadiah Tidak Cocok Dengan Pendekatan Sorof Tidak Cocok Secara Regulasi Biasanya Yang dilakukan oleh para asat itu adalah Melihat mana yang paling dominan Dengan melihat Uruf yang ada di masyarakat Nah itu pertimbangan Yang Mungkin lebih Mengedepankan Dari sisi Apa ya Karena Uruf itu kan pertimbangan yang kadang kualitatif Dia cukup kualitatif Sehingga karena sifatnya kualitatif Tidak bisa diukur secara matematis Maka kadang menurut ustad Oh saya kayaknya lebih melihat ini Dengan alasan ini alasan ini Meskipun Mungkin ada salah satu poin regulasi yang gak masuk Tapi Poin regulasi yang gak masuk ini Kalau dia diperhatikan Nanti jadinya gak masuk semua Akhirnya bagian poin ini Dianggap tidak ada Wallahu ta'ala alam Baik Silahkan Assalamualaikum ustad Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Anak Rony ustad Dari Jakarta Silahkan Bapak Buntan mau tanya Terkait Untuk Pembelian Emas di Antam Saat ini kan Apa namanya Dari Antam itu tidak Menerima Datang di outletnya ya Jadi kita Hanya bisa Memesan lewat web Nanti harga hari ini Harganya berapa Dikasih waktu Jasa pembayaran Sampai jam berapa Nah setelah kita bayar Tapi Pengirimannya Keesokan harinya Nah yang mau saya Tanyakan Apakah Seperti itu Diperbolehkan ustad Mengingat Kemarin dalam Kajian ustad Dibilang Kalau untuk Jual beli emas itu Harus dari tangan Ke tangan Itu aja ustad Cukup Bapak Cezakullahi Ya cukup Barakawah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Apakah Covid bisa kita Jadikan sebagai Alasan Untuk Bolehnya Transaksi riba Wallahu ta'ala alam Saya Tidak menjumpai Keterangan Para ulama Tentang itu Kalau Covid Dijadikan sebagai Alasan Untuk Meninggalkan Solat jamaah Banyak fatwa Covid Dijadikan sebagai Alasan Untuk tidak Jumatan Banyak fatwa Tapi kalau Covid Dijadikan sebagai Alasan untuk Transaksi riba Wallahu alam Saya Belum Belum mendapatkan Fatwa tentang itu Sehingga Apakah ini Terlalu Mendesak Untuk dilakukan Sehingga Jual beli emas Dilakukan secara Online Mengingat Adanya Antisipasi Dari Covid 19 Apakah itu Bisa dijadikan Sebagai alasan Wallahu ta'ala alam Transaksi riba Tidak Tidak Bisa Dilakukan Meskipun Dalam Suasana Apa misalnya Dalam suasana Yang Genting Seperti ini Dalam Suasana Terjadinya Pandemi Yang bisa Dilakukan adalah Ditunda Saja Sampai Dalam Kondisi Normal Anda Bisa Melakukan Transaksi Emas Secara Tunai Sehingga Tidak Perlu Memaksakan Diri Untuk Tetap Beli Dengan Tidak Bisa Dilakukan Ketemuan Karena Masalah Wabah Wallahu Alam Baik Kita Baca Pertanyaan Melalui WA Ustadz Bagaimana Dengan Grab Food Atau GoFood Yang Menaikan Harga 20% Kita Selaku Pemilik Warung Makan Posisi Anda Sebagai Pemilik Warung Makan Kasus Ini Sebenarnya Insya Allah Nanti Akan Kita Bahas Di Bagian Belakang Kita Belum Bisa Buka Sekarang Dan Ada Khilaf Di Antara Para Asatidah Terkait Hukum GoFood Maupun Grab Food Silahkan 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 Bapak Silahkan Anda Sudah Terhubung Mau Tanya Mengenai Apa Saya Satu Penjual Silahkan Dilanjut Saya Sebagai Penjual Saya Sebagai Penjual Terus Halo Bapak Bapak Sudah Terhubung Tolong Televisinya Dikecilkan Volumenya Terhubung 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 Beli Penjual Kemudian Pembeli Itu Tidak Deal Dengan Suatu Transaksi Kemudian Kita Proses Pengiriman Barang Mulai Kurir Kurir Ini Menawarkan Jasa Talang Dulu Misalkan Saya Jual Barang Rp100.000 Kemudian Kurir Ambil Barang Menawarkan Jasa Talang Dulu Rp100.000 Nah Nanti Ongkir Si Pembeli Yang Nanggung Jadi Nanti Kurir Menagih Pembeli Rp110.000 Hukum Hukum Dara Talang Tersebut Akat Kita Coba Kurir Itu Untuk Kasus Seperti Yang Bapak Sampaikan InsyaAllah Tidak Masalah Karena Bukan Syarat Dalam Pembayaran Jasa Harus Dilakukan Di Depan Boleh Juga Dilakukan Di Belakang Sehingga Jasa Diberikan Dulu Jasa Antar Diberikan Dulu Baru Setelah Barang Sampai Dia Minta Bayaran Hukum Ya Boleh Karena Bukan Syarat Pembayaran Jasa Antar Dan Jasa Jasa Yang Lainnya Harus Dilakukan Di Depan Kita Sering Melakukan Seperti Itu Anda Naruh Putra Putri Anda Di Lembaga Pendidikan Mereka Belajar Dalam Waktu Satu Semester Dan Anda Belum Bayar SPP Bayar SPP Ketika Kenaikan Setelah Ditake Pihak Admin Pihak Admin Nage Nage Baru Anda Bayar Padahal Jasanya Sudah Diberikan Setahun Yang Lalu Dari Mulai Bulan Juli Dari Mulai Masuk Pertama Tahun Ajaran Baru Tapi Anda Bayarnya Ketika Mau Kenaikan Kelas Ketika Mau Terima Rapot Biar Anaknya Bisa Dapat Rapot Baru Bayar Boleh Enggak Kayak Gini Secara Hukum Boleh Cuman Kasian Gurunya Atau Kasian Sekolahnya Dia harus Mutang Nunggak Untuk Memberikan Gaji Kepada Guru Tapi Dari Sisi Fikir Muamalah Tidak Ada Masalah Karena Dalam Jual Beli Jasah Tidak Disyaratkan Pembayarannya Harus Dilakukan Tunai Di Depan Boleh Tunai Di Depan Boleh Ketika Jasah Sedang Dilakukan Boleh Juga Di Bagian Akhir Wallah Baik Pas Putus Kita Coba Pertanyaan Melalui WA Bagaimana Hukum Uang Kembalian Ustaz Karena Ada Yang Mengatakan Kembalian Itu Riba Karena Masih Tukar Menukar Uang Tidak Sama Jumlahnya Baik Kita Angkat Silahkan Waalaikum Assalamuala Silahkan Kita Ini Sebagai Sebagai Orang Awam Bersandar Sama Pendapat Ulama Nah Kalau Seandainya Saya Memilih Pendapat Ulama Yang Satu Dan Ternyata Ternyata Di Akhir Nanti Pendapat Yang saya Ikuti Ini Salah Ustaz Apakah Saya Juga Ikut Menanggung Dosa Atau Kan Ataukah Ulama Yang Berfatwa Itu Saja Yang Menanggung Dosanya Ustaz Itu yang saya Tanyakan Baik Cukup Cukup Nah Bicara 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 Yang pertama Tentang Uang Kembalian Uang Kembalian Terhitung Riba Saya Tidak Paham Ini Uang Kembalian Dari Hasil Transaksi Beli Seharga Rp10.000 Anda Ngasih Uang Rp50.000 Terus Dikembalikan Rp40.000 Ini Termasuk Riba Mungkin Maksudnya Pedagang A Sama Pedagang B Tuker Tuker Uang Pedagang A Dan Pedagang B Tuker Tuker Uang Tuker 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 Apakah Maksudnya Saya Beli Barang Harganya Rp15.000 Saya Kasih Uang Rp20.000 Kembali Rp5.000 Itu Riba Apakah Maksudnya Ini Sehingga Ditanyakan Apakah Itu Termasuk Riba Ataukah Maksudnya Dua Pedagang Ini Tuker Uang Raja Terus Tuker Ke Orang Kedua Biar Dapat Uang Raja Tapi Tidak Tunai Misalnya Ya Mungkin Pernanya Bisa Menditilkan Mana Yang Dimaksud Dan Untuk Kasus Rp12.000 Saya Kasih Uang Rp20.000 Lalu Penjual Ngasih Kembalian Rp5.000 Ini Bukan Ini Bukan Termasuk Riba Kenapa Karena Kita Melakukan Transaksi Jual Beli Sedangkan Pengembalian Rp5.000 Itu Hak Pembeli Karena Dia Memberikan Yang Lebih Dan Disitu Tidak Ada Transaksi Sorof Yang Ada Transaksi Baik Untuk Produk Atau Barang Yang Sudah Tersedia Di Depan Wallahu Alam Taib Kemudian Untuk Masalah Kita Sebagai Orang Awam Yang Hanya Bisa Bersandar Kepada Pendapatnya Para Ulama Sejauh Mana Tanggung Jawab Kita Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Fas'alu Ahla Dikri Inkuntum La Ta'lamun Bertanyalah Kepada Orang Yang Tau Ketika Kamu Tidak Tau Tanya Kepada Orang Yang Paham Kalau Kamu Tidak Tau Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Inna Shifa Al Ayyi As Su'al Sesungguhnya Obatnya Orang Yang Tau Adalah Tanya Makanya Kalau Tidak Ngerti Kita Diminta Untuk Mencari Tau Dari Orang Yang Sudah Tau Kita Butuh Untuk Melakukan Berbagai Macam Aktivitas Agama Baik Yang Bentuknya Amalan Seperti Ibadah Ibadah Sehari Hari Atau Yang Bentuknya Hukum Batasan Mana Yang Gak Boleh Kita Lakukan Ketika Bermu Amalah Dan Kita Gak Ngerti Maka Kewajiban Kita Agar Tidak Terjerumus Kedalam Sesuatu Yang Dilarang Tanya Kepada Yang Ngerti Bertanyalah Kepada Orang Yang Paham Orang Yang Ngerti Jika Kamu Tidak Ngerti Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Membebani Jiwa Sesuai Dengan Atau Melebih Dari Kemampuannya Allah juga Memerintahkan Kita Agar Bertakwah Semampu Kita Nah Terus Kaitannya Ketika Kita Mengikuti Sebuah Pendapat Ternyata Yang Kita Ikuti Keliru Apakah Kita Berdosa Manusia Itu Tidak Mengetahui Semua Kebenaran Kalau Dia Tau Semua Kebenaran Maka Dia Seperti Nabi Yang Menjadi Sumber Penyampaian Kebenaran Karena Beli Adalah Orang Yang Dikasih Wahyu Dari Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Dari Seratus Persen Kebenaran Kita Mungkin Memiliki Ada yang punya 60% Ada yang punya 50% Ada yang punya 70% Ulama yang Hebat Misalnya Beliau Banyak mengetahui Tentang hukum Dia Misalnya Memiliki 90% 90 sekian Persen Sehingga Tidak ada Manusia Manusia yang Tahu 100% Kebenaran Karena Itu Perjuangan Kita Adalah Berusaha Untuk Mendekat Berusaha Untuk Mendekat Agar Bisa Tahu Kebenaran Itu Sebesar Yang Kita Lakukan Dan Masing-masing Kita Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Terhadap Setiap Pilihan Yang Kita Ambil Ada Khilaf Anda Pilih Yang Mana Saya Pilih Pendapat A Kenapa Karena Menurut Saya Pendapat A Ini Kayaknya Lebih Mendekati Kebenaran Walhamdulillah Silahkan Dilanjutkan Kok Ternyata Rijilnya Salah Maka Anda Tidak Berdosa Kenapa Allah Tidak Membani Jiwa Melebih Dari Kemampuannya Kita Kalau Mengetahui Kebenaran 100% Setiap Hilaf Kita Tahu Mana Yang Benar Itu Mustahil Manusia Tidak Mungkin Bisa Melakukan Seperti Itu Sehingga Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Mengedepankan Bertakwa Kepada Allah Semampu Kita Lalu Kita Berusaha Sesuai Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki Untuk Memilih Mana Di Antara Pendapat Ini Yang Paling Mendekati Kok Ternyata Salah Ya Sudah Itu Diluar Tanggung Jawab Dalil Tentang Itu Adalah Peristiwa Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Para Sahabat Melakukan Perjalanan Lalu Masuk Malam Hari Mereka Diselimuti Dengan Kegelapan Malam Plus Mendung Ya Mungkin Kalau Bahasa Kita Ada Mendut Ya Mendut Itu Berarti Awan Yang Tebal Diiringi Dengan Apa Misalnya Apa Suasana Gelap Malam Plus Apa Ini Kaput Kaput Yang Gelap Sehingga Sahabat 100% Tidak Tau Qiblat Mereka Sama Sekali Tidak Bisa Mencari Qiblat Tapi Mereka Harus Sholat Akhirnya Disebutkan Dalam Riyad Itu Kami Sholat Berpencar Pencar Ada Yang Sholat Ke Arah Kanan Ke Arah Kiri Ke Arah Kanan Berpencah Sholat Lalu Di antara Mereka Ngasih Garis Dikasih Tanda Garis Ini Adalah Arah Qiblat Saya Untuk Sholat Malam Ini Dikasih Garis Sehingga Mereka Berijtihad Sesuai Dengan Kemampuannya Yang Ketika Itu Sama Sekali Mereka Tidak Bisa Melihat Arah Qiblat Kalau Suasana Terang Suasana Terang Mereka Bisa Melihat Kira-kira Bintang Di arah Mana Tapi Ini Tidak Ada Mereka Tidak Kelihatan Arah Bintang Tidak Kelihatan Akhirnya Mereka Kasih Garis Pagi Harinya Setelah Matahari Terbit Mereka Baru Tahu Kalau Mereka Itu Sholat Ke Arah Selain Qiblat Dan Nabi Sallallahu Sallam Tidak Perintahkan Bagi Mereka Karena Ini Di Luar Kemampuan Manusia Karena Itulah Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Ketika Milih Pendapat Kedepankan Sikap Sikap Takwa Kepada Allah Salah Dan Itu Di Luar Kemampuan Kita Maka Kita Tidak Dimintai Pertanggung Jawaban Dalam Arti Itu Bukan Perbuatan Dosa Mengingat Kita Tidak Mampu Lagi Untuk Melebih Itu Lain Hal Kalau Anda Milih Pendapat Kenapa Kamu Pilih Pendapat B Ini Kayaknya Yang Lebih Cocok Untuk Saya Maksudnya Lebih Cocok Ya Kalau Saya Pilih Pendapat A Nanti Dagangan Saya Tidak Boleh Kalau Saya Pilih Pendapat C Nanti Saya Diukum Saya Pilih Pendapat B Ini Yang Paling Cocok B Saya Berarti Dia Mengambil Pendapat Berdasarkan Hawa Nafsu Apa Yang Paling Cocok Bagi Dia Kalau Kayak Gini Ya Nanti Dia Akan Mempertanggungjawabkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallah Wa Ta'ala Alam Selanjutnya Kita Baca Pertanyaan Melalui WA Banyak Sekali Yang Masuk Pertanyaan Tentang Mas Saya Di Jogja Beli Mas Di Jakarta Punya Saudara Di Jakarta Tak Jadikan Wakil Boleh Seperti Itu Sudah Beberapa Kali Kita Bahas Ini Dan Itu Solusi Yang Tepat Ketika Anda Tidak Satu Tempat Dengan Penjual Emas Maka Anda Tunjuk Seseorang Yang Ada Di Tempat Penjual Emas Yang Satu Daerah Dengan Penjual Emas Untuk Anda Jadikan Sebagai Wakil Anda Di Jogja Penjual Emas Ada Di Jakarta Anda Tunjuk Saudara Anda Transfer Uang Kesini Ketika Anda Transfer Uang Ke Saudara Anda Itu Kan Bukan Transfer Uang Dalam Rangka Jual Beli Emas Ini Titip Lalu Dia Datang Ke Penjual Emas Saya Beli Emas Secara Tunai Uang Diserahkan Emas Diterima Berikutnya Saudara Anda Ngirim Emas Kepada Anda Sudah Nah Selanjutnya Saudara Anda Ini Berat Dapat Apa Sesuai Kesepakatan Misalnya Dia Mau Dikasih V Senilai Sekian Rupiah Silahkan Itu Sesuai Kesepakatan Wallahu Ta'ala Silahkan Ini pertanyaan Yang terakhir Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mau bertanya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak bisa memberikan jawaban untuk ini ya Tentang orang yang bekerja di BPJS Apakah sebaiknya resign Ataukah tetap bertahan Saya Pernah mendapatkan pertanyaan ini Dari salah satu karyawan BPJS Dan beliau ceritakan Tentang berbagai macam tugas yang beliau lakukan Namun Masih ada banyak keraguan Bagi saya untuk bisa memberikan jawaban Sehingga Kami sarankan Sebaiknya Disampaikan pertanyaan seperti ini Kepada Para asatidah Yang lebih senior Ke Ustaz Erwan Li Atau Ustaz Arifin Badri Semoga jawaban mereka bisa Lebih memuaskan bagi Anda Tayyib Wallahu'alam Demikian yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati